Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kapuas, Rabu Siang memberangkatkan dua tim sepak bola untuk berlaga di Piala Soratin di Palangkaraya. Pelepasan dua tim usia 13 tahun dan 15 tahun dilaksanakan di Gedung Olahraga Panunjung Tarung, Kota Kuala Kapuas, oleh pengurus Asosiasi Kabupaten dan Koni Setempat, serta orang tua pemain. Ketua Asosiasi Kabupaten PSSI Kapuas, Samudi mengatakan ada 43 pemain dan pendamping yang berangkat menggunakan dua bus. Mereka akan bertanding melawan beberapa tim Kabupaten dan satu kota se-Kalimantan Tengah. Untuk umur 13 dengan U15 itu dalam rangka mengikuti Piala Soratin di Palangkaraya. Kepuatan tim kita untuk U13 itu ada 18, kemudian yang U15 ada 22 orang, dan ofisial yang mendampingi untuk sementara 3 orang. Harapannya dalam kegiatan ini yang mengharapkan yang terbaik. Jadi pembinaan sepak bola untuk Kabupaten Kapuas yang kami programkan, bukan hanya ingin mencari juara dalam waktu sekejap, tapi pembinaan jangka panjang yang kita prioritaskan kemarin, supaya 2-3 tahun yang akan datang, persikap menjadi yang terbaik untuk Kalimantan Tengah. Sebelum berlaga, para pemain sudah berlatih beberapa bulan dan mengharapkan mampu meraih hasil maksimal. Dari kota Kuala Kapuas, Ridin Binti dan Ali Hwan melaporkan.